Penilaian perkembangan anak merupakan proses pengamatan, pencatatan, pendokumentasian, pengolahan, dan pelaporan data perkembangan anak yang diperoleh melalui berbagai kegiatan yang dilakukan setiap hari dalam rangka pencapaian kompetensi pada semua aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Penilaian perkembangan anak dalam konteks pendidikan kebencanaan disesuaikan dengan materi yang diberikan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran harian di Satuan PAUD. Tujuan penilaian pembelajaran dalam pendidikan kebencanaan adalah untuk mendapatkan data dan informasi penting terkait pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat digunakan untuk menyusun tindak lanjut penilaian. Seluruh data pertumbuhan dan perkembangan anak dapat disimpan dan diorganisir secara sistematis dalam portofolio masing-masing anak. Laporan ditulis secara narasi menggambarkan hasil belajar berupa capaian perkembangan anak dalam rentang waktu tertentu. Penilaian perkembangan anak harus memenuhi beberapa prinsip yaitu otentik, mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, sistematis, menyeluruh, dan bermakna. Selanjutnya, dalam melakukan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan anak, pendidik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu seperti siapa yang mengamati, siapa yang diamati, apa yang diamati, kapan mengamati, bagaimana cara melakukan pengamatan, serta informasi apa yang diperoleh melalui proses pengamatan. Seluruh data dari hasil pengamatan harus didokumentasikan. Pendidik dapat mencatat data hasil pengamatan melalui catatan anekdot, checklist, dan hasil karya anak.